Sampai jumpa di video selanjutnya. Namun terkendala masalah lahan dan investasi. Baru pada 2014, pemerintah bergerak dengan menetapkan Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus dan destinasi pariwisata super prioritas. Kawasan ekonomi khusus Mandalika memiliki luas lebih dari seribu hektare serta digadang dapat menarik investasi sebesar 40 triliun rupiah. Salah satu atraksi utamanya adalah sirkuit berstandar internasional yang menjadi tuan rumah World Superbike dan MotoGP 2022 yang menjadi daya tarik wisatawan dari penjuru negeri. Pengembangan kawasan ini membutuhkan biaya tak murah, lebih dari 9 triliun rupiah yang didapat dari utang luar negeri, perbankan, dan penyertaan modal negara yang mencapai 1 triliun rupiah lebih. Pengembangan Mandalika juga tak serta-merta bebas dari konflik. Koalisi organisasi masyarakat mengatakan bahwa proyek Mandalika syarat pelanggaran HAM serta konflik lahan yang berlarut. Pembangunan sirkuit juga memaksa ratusan warga yang mayoritas petani, peternak, dan nelayan untuk pindah ke lokasi yang jauh dari mata pencaharian mereka. Sebagian besar warga yang direlokasi pindah ke pemukiman permanen dengan lahan terbatas, sehingga kesulitan untuk beternak dan bercocok tanam. Lebih dari 3 tahun belakangan, sebagian warga lain harus tinggal di tempat penampungan sementara dengan fasilitas minim, menanti kejelasan atas nasib mereka. Pembangunan masif pariwisata juga mengubah bentang alam Mandalika. Hamparan mangrove dan rawa diubah menjadi infrastruktur yang menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan ke depan. Gemerlap lampu sirkuit Mandalika juga tak serta-merta menghasilkan laba. Setidaknya, pemerintah menanggung beban utang lebih dari 4 triliun rupiah karena gelaran balap motor kelas dunia yang merugi. Jadi, KHK Mandalika itu buat siapa? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!